Informasi selanjutnya, saudara, empat orang dengan gangguan jiwa yang dipasung dievakuasi oleh petugas dinas sosial. Mereka dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan yang layak. Di ruang sempit minim cahaya, terkunci di balik pintu yang digembok. Disinilah Tasmin menghabiskan waktu. Penderita gangguan jiwa ini hanya bisa pasrah. Pihak keluarga memasungnya dengan alasan Tasmin kerap mengamuk. Keterbatasan biaya juga memaksa keluarganya untuk mengurung Tasmin. Namun penderitaannya kini berakhir. Petugas dinas sosial hari ini mengevakuasinya ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Dibawa ke RSC Menurut. Untuk apa? Dalam rangka rehabilitasi medis untuk mereka mendapatkan pengobatan. Tak hanya Tasmin, tiga penderita gangguan jiwa hari ini juga dibebaskan dari pemasungan. Tercatat masih ada 10 ODGJ di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang akan segera dibebaskan untuk dirawat dengan layak. Imam Iswanto, Kompas TV